Sudah, 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 sudah. Ibu saya yang selama ini sudah memberi support yang tak henti keluarga besar saya dan juga keluarga besar Ijong pun saya juga berterima kasih karena mau bagaimanapun sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Tentunya juga ke sahabat-sahabat, teman, dan juga masyarakat yang memberikan doa dan semangat yang luar biasa. Setelah ini saya akan fokus ke depannya untuk membesarkan ketiga anak kami karena masa depan mereka memang yang utama untuk saya. Dan juga agar mamaku biar sehat dan panjang umur menemani aku untuk ngurusin cucu-cucunya. Saya juga mendoakan Ijong semoga mendapatkan pasangan yang lebih baik yang nantinya akan menjadi mama sambung anak-anak nantinya. Memang kita sudah komitmen untuk saling support dalam membangun masa depan anak-anak. Kita tekan tangan. Ya Alhamdulillah gugatan kita semuanya harus dikaburkan ya. Di mana Asuk juga berada di tangan Ibu Dena. Namun kita juga tidak akan memutus. Di belakang selaturangi, Bapak Ibu kata akan bisa berkunjung kapan saja, kapanpun. Dan dia mau sebagai, karena mereka sudah sepakat untuk merawat anak-anak bersama-sama ya. Begitu juga biaya untuk hadan anak memang pasalnya mengatur itu ya. Bahwa suami atau ayah yang bertanggung jawab. Jadi diputuskan oleh hakim untuk biaya hadan anak juga dipakai kepada Bapak Jonatang. Biaya anaknya berapa? Sebulannya Rp30.000.000 ya dengan menaikan 10% per tahun. Untuk tiga anak itu atau mas? Ya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Bapak Benda sendiri sudah puas dengan hasil bulanan tersebut atau memang ada tambahan? Tidak lega pastinya karena memang itu sesuai dengan ututan kita ya mas? Ya, bagaimana nih mbak dari awal ada isu peseraan, ada isu keserintuhan, Satu KDNP, Satu KDNP, Satu KDNP, di meja hijau, bagaimana mbak dari belakang? Udah sekarang kita lihat ke depan, udah gak usah lihat ke belakang. Kita doain semuanya berdua, semoga menjalani kehidupan yang lebih baik ya. Jadi ya, yang ke belakang kita jadikan pelajaran untuk ke depannya. Karena memang ini kesepakatan kita berdua ya. Tapi di sini saya tekankan lagi nih, saya yang mengugah cerai ya. Jadi bukannya dia yang menceraikan saya ya, saya yang mengugah cerai. Memang saya yang menginginkan percayaan ini. Kalau kita berdua di sini, ya kita gak bahas. Kita gak bahas. Tapi sejauh ini sudah bisa rumah kok, mbak Dina? Saat ini masih satu rumah. Tapi ya semoga nanti ada kebijakan dari yang kesakutan. Soalnya rumah tersebut akan dijual nanti sama mas Hicomudah gak sih mbak? Ya memang ada rencana gitu, tapi memang kan kalau jual rumah memang tidak gampang ya gitu. Ada rencana sih. Dan saya juga lagi mau cari rumah baru lah untuk saya dan anak-anak. Berarti gak keberatan kalau dijual? Enggak lah, gak masalah. Berarti nanti dibagi dua hasilnya gitu? Ya, nanti itu anak kesempatan kita bersamalah. Bari Dina, sebagai seorang ibu gimana sih mbak ngasih pengertian kepada anak-anak nih mbak? Tentang udah pisah sama papahnya nih mbak? Sebenarnya anak-anakku yang udah ngerti banget yang kembar ya. Karena mereka udah lebih besar gitu. Kalau ditanya sedih gak? Pasti sedih, aku set gitu. Terus lucunya mereka sampai bilang, jadi gak ada lagi dong Freezy Family. Karena kita suka gitu kan, saya bilang tetap ada, karena mama sama papa tetap ada buat kalian, walaupun nantinya kita gak bersama, gak bareng-bareng gitu. Lebih ngasih pengertian ke yang pember sih, karena lebih apa ya, hatinya lebih rejallah dibandingkan dedeknya. Belajaran apa, Dina, yang didapat dari progresi mama? Belajaran apa ya? Ya, mungkin saya juga sebagai seorang istri mungkin juga banyak salah, mungkin saya juga harus banyak introseksi diri, gitu. Dan ya, ini pembelajaran hidup lah buat saya. Nominal 30 juta per bulan itu sudah dibiarkan oleh pihak budang atau? Itu kan putusnya. Tapi mau berapa itunya kita juga gak terlalu mempermasalahkan, gitu. Nanti biarkan Ibu Dena sama Pak Jonathan ya, paling berdiskusi. Sebelum ke sini ada komunikasi dengan Ijong mungkin, Mbak Dena? Enggak sih, udah. Saya menghindari aja sih, Mbak. Maksudnya, ya kita berkomunikasi memang sekedar urusan anak, pendidikan anak, dan juga pesehatan anak. Itu aja, selebihnya, udah tidak, apa ya, tidak ngomongin soal perasaan gitu, enggak sih. Oh tentu dong, jangan salah pilih, gitu. Jadi, masih ada yang mengganjel, Mbak? Enggak sih, justru lega banget. Memang ini yang... Ini yang diganjel nih, ini yang dikarpetnya. Lega banget, emang ini yang saya mau, ya, gitu loh. Jadi, saya sih cuma lebih, bukan karena status saya yang berubah, ya, gitu loh. Saya lebih ke hak kasu anak aja, gitu. Karena saya sebagai seorang Ibu, Ibu mana sih yang mau dibisahkan oleh anak-anaknya sih? Dan kalian tahulah, Kedekatan saya sama anak-anak tuh lu biasa. Itu aja sih. Jadi, saya enggak mau dibisahkan aja, teman-anak. Dan, alhamdulillahnya, ya, terkabul, ditabulkan oleh Majelis Hakkir. Ini yang artinya masih membuat perasaan Mbak Dena Kauri, ketika monyet, 5 malam-marin, dan anak-anak tidur, masih ingat dengan harmonisan dulu seperti apa? Sekarang gini, Mas, ya, kalau dibilang harmonis, kayaknya udah enggak bisa ya, karena kayaknya udah mulai kaku gitu loh. Udah kaku lah. Kita sempat hari minggu kemarin kita pergi bareng, tapi sudah, kayaknya udah kaku aja. Udah enggak bisa fun lagi, udah enggak bisa ceria lagi. Jadi, lebih baik mungkin ke depannya, kalau kita pergi dengan anak-anak, ya, kita akan atur waktu masing-masing gitu. Ya kan, jadi, waktunya bersama papanya, saya akan kasih, waktunya sama saya, ya, kasih anak-anak tiap hari memang bersama saya. Mungkin, mungkin bisa aja, tapi mungkin enggak sesering seperti biasanya. Biasanya kan kita hari minggu bareng gitu ya. Artinya siap berlapang dada ya, misalnya harus bareng lagi karena demi anak gitu? Ya, tentulah gitu loh. Apalagi nanti bulan April, anak saya yang kecil mau ulang tahun ya. Semoga bisa lebih dengan seperti ini, yang bersangkutan bisa lebih enak ya, hubungannya sama saya gitu loh. Lebih logro-wo. Gitu.